Dengan menjalankan pola asuh yang benar, anak pun tidak hanya tumbuh sehat, tapi juga mampu meraih prestasi yang gemilang. Sayangnya, saat ini, masih banyak orang tua yang bingung seperti apa sebenarnya pola asuh yang benar diterapkan pada anak. Untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan anak berprestasi, moms dan dad sebaiknya menjalankan pola asuh sebagai berikut. 1. Memberikan dukungan emosional Dukungan emosional adalah kunci utama dalam membentuk kepribadian anak. Menunjukkan cinta, perhatian, dan penghargaan kepada anak akan membantu mereka merasa aman dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Anak yang merasa dicintai akan lebih termotivasi untuk belajar dan berprestasi. 2. Menanamkan nilai kerja keras dan disiplin Mengajarkan anak tentang nilai kerja keras dan disiplin adalah fondasi utama untuk mencapai prestasi. Anak perlu belajar bahwa pencapaian tidak datang begitu saja, melainkan melalui usaha keras dan ketekunan. Memberikan contoh sebagai orang tua yang gigih dan disiplin juga dapat menjadi inspirasi bagi mereka. 3. Mendorong kreativitas dan inovasi Memberi ruang bagi kreativitas dan inovasi adalah cara efektif untuk meningkatkan prestasi anak. Dorong mereka untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri. Aktivitas seni, eksperimen sains, atau bahkan eksplorasi alam dapat membantu mengembangkan kreativitas anak dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka. Pola asuh memiliki dampak besar pada perkembangan anak, termasuk dalam mencapai prestasi. Dengan memberikan dukungan emosional, mengajarkan nilai-nilai kerja keras dan disiplin, serta mendorong kreativitas, orang tua dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan prestasi anak. Ingatlah bahwa setiap anak unik dan pendekatan pola asuh yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan individual mereka dapat menjadi kunci keberhasilan. Melibatkan diri dalam perkembangan anak secara positif akan membantu membentuk individu yang berprestasi dan memiliki dampak positif dalam masyarakat. Terima kasih.